Halo Bung-Bung semua, konten ini adalah bagian ke-10 dari seris pembacaan transkrip Mahmiluk G30S dengan terdakwa Dr. Subandrio. Pada episode ke-10 ini, kita sudah sampai di penghujung sidang hari kedua tanggal 2 Oktober 1966. Banyak Bung-Bung yang menanyakan, kapan babak keterangan saksi-saksi akan dimulai? Bung-Bung, saksi-saksi baru dihadirkan pada sidang ke-6. Dua saksi pertama yang dihadirkan adalah Brigadir Jenderal Sutarto dan Kartono Kadri. Bung-Bung tentu masih ingat, dua nama ini terus disebut oleh Dr. Subandrio. Baiklah, sebelum kita lanjutkan, kembali kami tegaskan Testi Files hanya menyajikan dokumen, testimoni, dan hasil penelitian para peneliti dan lembaga. Kami tidak menghadirkan teori atau pendekatan apapun. Sekali lagi, Bung-Bung juga harus menelah versi-versi lainnya. Oh iya Bung-Bung, kami sengaja memasukkan gambar berupa tulisan, berita acara, agar Bung-Bung juga bisa membaca langsung. Terus terang, kadang-kadang kami akui sebagai narator sering sekali salah dalam membacanya, apalagi yang berbahasa asing. Narator hanya membacakannya saja, gaya dan intonasi dari pembacaan ini pastilah tak sama dengan sidang sebenarnya. Ketua bertanya kepada pembela Yap Sarjana Hukum, mungkin ada pertanyaan yang akan diajukan kepada terdakwa. Kemudian pembela mengadakan pertanyaan-pertanyaan kepada terdakwa. Pembela kepada terdakwa. Waktu saudara terdakwa menghadiri resepsi ulang tahun PKI tanggal 26 Mei 1965 itu, di mana Bapak Presiden hadir, apakah di sana juga hadir, wakil-wakil dari partai-partai lain? Saya harus mungkin mengadakan koreksi. Pada itu kesempatan, Bapak Presiden tidak hadir. Tidak hadir, tidak hadir. Hanya pemimpin-pemimpin dari partai lain. Jadi, ada hadir dari semua partai-partai. Jadi, waktu saudara terdakwa mengatakan bahwa Presiden mempunyai bukti yang kuat, yaitu yang dimaksudkan, tapi tidak diumumkan, bukan? Ya, tidak diumumkan, tidak dipublisir. Tidak dipublisir, tapi dikatakan ada sebuah dokumen yang menunjukkan kepada penyerangan yang datang dari Inggris. Apakah waktu itu, waktu diberitahukan, ada ditanyakan oleh wakil-wakil setelah rapat apakah dokumen itu tidak punya? Tidak, tidak. Tidak. Jadi, semua wakil-wakil itu menurut pendapat saudara terdakwa, percaya atau tidak? Percaya. Percaya. Mengapa percaya? Oleh karena sebelumnya itu, sudah mengadakan kampanye di bawah pimpinan Presiden sendiri, bahwa Inggris akan mengadakan serangan terhadap kita. Oh, jadi sebelumnya itu Presiden sendiri mengadakan kampanye? Jadi, beberapa bulan, bahwa secara normal, oleh karena memang dalam koti dan lain-lainnya itu memang satu kemungkinan yang sangat besar bahwa Inggris akan mengadakan surprise effect seperti Inggris mengadakan surprise effect terhadap Mesir dahulu. Eh, saudara terdakwa pada waktu itu bagaimana susunan terhadap dalam negeri umumnya terhadap Inggris Amerika? Pada itu waktu kita duduk dalam kegawatan nasional, kita sendiri dalam pimpinan kadang-kadang 4 hari tidak tidur. Oleh karena, ya, selalu ada konfrontasi-konfrontasi yang account khususnya dari laut. Bahkan di daerah misalnya Surabaya itu sudah diadakan jam malam dan lain-lainnya, dan juga pemadaman oleh karena ada pengintaian. Di sana suasana penyerangan itu sudah ada. Jadi, pada itu waktu kita hidup dalam kegawatan nasional serangan dari pihak Inggris. Apakah dapat dikatakan bahwa pada waktu itu keadaan dalam, eh, dalam keadaan, ya, kegawatan nasional, kita harus waspada? Soal lain lagi, bagaimana pada umumnya pendapat-pendapat umum yang saya maksudkan umum itu, baik dari partai maupun dari sosial, maupun dari akademi, maupun dari semuanya itu, mengenai perlawanan, konfrontasi terhadap Inggris Amerika dan antek-anteknya. Jadi, pada itu waktu menjadi ekat. Bukan, maksud saya itu bagaimana pendapat apakah ini dituruti semuanya pada umumnya atau tidak? Pada umumnya dituruti? Dituruti oleh rakyat? Ya, bangsa kita? Ya, oleh karena itu dikampanye dengan radio dan pers lainnya. Apakah ada kecualian yang nyata-nyata menentang? Menentang? Ya, pendapat umum, ini pertama umum, ini disiap siagakan, ini tidak ada yang nyata-nyata. Tidak ada. Mengenai dokumen saudara terdakwa, apakah menurut pendapat atau pengalaman dari terdakwa, negara-negara lain menggunakan metode yang sama? Nah, umpamanya kalau menemukan suatu kebetulan, suatu dokumen yang penting sekali, yang dirasakan dapat digunakan untuk menyerang musuh, atau bagi diktum terhadap serangan musuh. Apakah sering digunakan dalam konfrontasi internasional? Sering. Bahkan juga menggunakan dokumen palsu. Dalam hal ini, dalam konfrontasi internasional itu memang lazim, bahwa dibakai dokumen palsu, atau keuangan palsu, atau lain-lainnya. Itu umumnya itu, lebih-lebih negara besar, yang mempunyai teknik begitu tinggi. Jadi, kalau begitu saudara terdakwa, otentik atau tidak otentiknya, suatu dokumen untuk digunakan menyerang musuh, bukan persoalan, atau? Bukan persoalan. Begitu juga dalam revolusi dahulu, kita sudah sering memakai hal-hal yang sebetulnya bertentangan, dengan hukum-hukum yang lazim. Musuh juga. Jadi, terhadap dunia luar pada umumnya, itu semua hal Het Dul Helik de Middelen. Itu yang digunakan. Itu dalam hubungan internasional. Demikian rupa. Juga kita dalam konfrontasi Malaysia. Kita ketahui juga uang palsu diselundupkan di Indonesia. Jadi, menurut pengalaman saudara terdakwa, sebagai menteri luar negeri, dalam hal ini Meteo de Het Dul Helik de Middelen, itu adalah normal saja, yang umum di dalam dunia politik luar negeri itu. Tidak hanya umum, tapi tradisional, dalam khususnya dalam negara-negara besar, yang mempunyai kemampuan mengadakan kepalsuan-kepalsuan. Tapi, namun demikian kalau dokumen otentik itu sudah tentu. Bagaimana? Nilai. Kalau otentik, tentu baik. Lebih baik yang saudara terdakwa percaya yakin bahwa ini adalah dokumen otentik, yang dapat merugikan atau menguntungkan negara Indonesia. Menguntungkan. Kalau saudara ketua, maaf, kalau-kalau ini jadi suatu kemungkinan yuridis lagi. Andai kata dokumen itu, ketika saudara katakan tadi, menguntungkan negara pada waktu itu, bangsa seluruhnya itu, dan andai kata saudara mengetahui, dalam menggunakan dokumen, dapat merugikan sebagian dari negara. Apakah saudara akan menggunakan juga itu sebagai, dalam posisi saudara? Tidak. Tidak akan. Tidak akan. Jika saya mengetahui bahwa ini akan merugikan, dan sebagian tidak akan saya pergunakan, meskipun sebagian kecil saja. Kalau sebagian itu dipertimbangkan tentunya. Ya, maka itu saya bilang, kalau ini sebagian kecil dalam khususnya itu, menguntungkan kita, kita akan umumkan. Di dalam prinsipnya, kepentingan negara, kepentingan bangsa, pada umumnya, dan kepentingan-kepentingan pribadi, golongan kecil, dan lain-lain. Itu memang satu kebijaksanaan, selalu yang mengandung resiko. Tidak ada yang 100% aman. Itu tidak ada itu resikonya. Jadi, ini yang lazim memang dikerjakan di mana-mana. Mengenai BPI, saya ingin juga menanyakan beberapa pertanyaan. Saudara menjadi kepala BPI, atas keinginan sendiri, atau diangkat? Ditunjuk oleh Bapak Presiden. Bahkan pada waktu itu, Bapak Presiden juga berpikir, saya sendiri agak keberatan. Tapi, ditunjuk oleh Bapak Presiden. Apakah di waktu saudara diangkat oleh Bapak Presiden, Bapak Presiden mengetahui, bahwa saudara terdakwa, mempunyai, atau tidak mempunyai keahlian, dalam memimpin satu badan intelijen. Beliau mengetahui, bahwa saya tidak mempunyai, tidak mempunyai keahlian, akan tetapi ditinjau penting dari sudut luar negeri. Oleh, karena, pada itu waktu, kegawatan nasional yang disebabkan oleh konfrontasi dengan dunia luar, kita dalam keadaan peperangan dengan negeri Belanda. Jadi, kalau begitu, Bapak Presiden sudah tentu, mengetahui bahwa, dalam memimpin BPI itu, saudara terdakwa, harus banyak bergantung, pada bawahan, dan bagaimana itu pendidikan dari bawahan. Pendidikan dari bawahan saya, bersikap selalu terhadap bawahan, supaya kita selalu berhati-hati. Bukan, yang saya maksud pendidikan teknis, sebagai agen intelijen, begitu. Saya selalu berpendapat, bahwa kita itu, dalam permulaan, dan bahwa BPI itu, masih harus bertumbuh. Dan saya sangat berhati-hati, untuk menyatakan, bahwa ini sudah mempunyai kemahiran dalam intelijen. Saya, sejak tahun 1960, BPI, itu sendiri dari beberapa orang saja, baik kuah organisasi, maupun personalia, harus dibentuk, dan saya sesudahnya itu, mempelajari buku intelijen, yang untuk membentuk intelijen, kadang-kadang, membutuhkan puluhan tahun. Saudara katakan, saudara meskipun, tidak mempunyai banyak pengalaman, dan pengetahuan, dalam soal intelijen, tapi banyak juga baca. Apakah dalam rangka itu, saudara terdakwa, bagaimana penilaian dari suatu laporan, apakah laporan lisan, atau laporan tertulis, dalam rangka intelijen itu, yang penting? Jadi, saya, yang saya pakai itu, waktu laporan lisan. Jadi, ini saudara punya penilaian, sebagai, for cure. Ya, baik. Selanjutnya, oleh karena, saya tidak mempunyai pengalaman, dalam teknis, itu, jadi, lisan saja. Dalam saudara punya, kedudukan pengalaman, dan sebagainya, apakah dalam rangka BPI ini, ada traffic light? Ini BPI, saya dengar saudara katakan, kalau saudara terima info-info, saudara lantas instruksikan, sebanyak mungkin, sampaikan pada instansi-instansi, yang bersangkutan. Apa sebaliknya, ada traffic lainnya, dari instansi-instansi lain itu, ke BPI? Itu, pada umumnya, itu, badan intelijen, selalu, itu, tidak dengan mudah memberikan info, juga pada lain. Bukan saya tanya, apakah ada atau tidak, sebagai faktanya, ya, kadang-kadang ada itu, kadang-kadang, banyak, ya, tergantung pada kepentingannya. Saya minta pertanyaan, dijawab secara konkret, yang, mengenai luar negeri, mengenai luar negeri banyak, disampaikan kepada kita, mengenai Malaysia, apakah disampaikan juga, soal dalam negeri, kepada BPI? Tidak, oleh karena, dalam negeri, mereka mengetahui, bahwa, one way traffic, BPI, yang memberikan kepada mereka. Siapa, menurut saudara terdakwa, yang bertanggung jawab, mengenai keadaan intelijen, yang dibutuhkan oleh intelijen, di bidang dalam negeri? Ya, itu ya, intelijen. BPI atau bukan? Bukan BPI? Jadi, saya sendiri, sebagai billet, pada itu waktu. Saya tanya, minta dijelaskan saja, jawab pertanyaan saja, apakah BPI, yang bergantung, bertanggung jawab, yang berkepentingan, soal dalam negeri, ya atau tidak? Jadi, menurut pada akhirnya BPI, nanti tentu harus meliputi semuanya, pada itu waktu, tidak. Tidak, siapa bertanggung jawab, lebih bertanggung jawab, mengenai hal-hal dalam negeri? Jadi, instansi, instansi intelijen, selain yang bisa. Sekarang, saya ingin bertanya kepada saudara terdakwa, bahwa yang lain, yaitu mengenai ini. Saudara terdakwa, saudara, saudara lihat ini, awan, banyak meliputi langit. Bagaimana kah, apakah saudara kiranya hari ini, akan turun hujan? Ya, kemungkinan kalau ada banyak awan itu, kemungkinan hujan besar. Kemungkinan ada. Ya, tapi, pasti akan hujan tidak. Apakah saudara mengetahui pendapat saya? Kalau saya juga melihat awan di langit, bagaimana saya mempunyai pendapat ramalan? Ya, kemungkinan hujan, kemungkinan hujan. Saudara mengetahui, saya punya ramalan. Ya, kira-kira kemungkinan hujan. Setelah mendapat protes dari auditor, bahwa pertanyaan pembela, tidak terzik, Zenedi, Fragen, pembela menjawab, bahwa pertanyaan ini, ada tujuannya. Dan setelah dipersilahkan oleh ketua, pembela meneruskan pertanyaan sebagai berikut. Saudara ketua, saya ada susulan, ini akan saya sampaikan. Apakah saudara bisa, mengetahui bagaimana pendapat dari rakyat seluruhnya, atau sebagiannya, mengenai dokumen Gilchrist itu, disebarluaskan? Dapatkah saudara dengan pasti, mengetahui, bagaimana reaksi atau pendapat dari rakyat seluruhnya, atau bagian-bagiannya masing-masing dari rakyat? Saya minta jawaban yang pendek saja. Dengan pasti, tidak. Tidak. Apakah dalam penilaian desas-desus, tentang adanya Dewan Jenderal, atau tentang Dewan Jenderal, akan kup? Apakah saudara, juga dapat dengan pasti mengatakan, tidak dapat juga, saya mengetahui, bagaimana reaksi rakyat, pendapat rakyat, atau diketahui? Tidak. Terima kasih saudara ketua. Terima kasih. Setelah pembela, mengadakan pertanyaan-pertanyaan, kepada tertuduh, ketua bertanya kepada auditor, apakah masih ada pertanyaan? Setelah mendapat jawaban tidak ada, ketua, mengajukan pertanyaan kepada tertuduh, yang dijawab oleh tertuduh, sebagaimana tertera, di belakang pertanyaan, sebagai berikut. Saya, kembali dulu, sebentar mengenai saudara, menerima dokumen Gilkris tadi, lalu kemudian diperintahkan, untuk mengadakan otentifikasi. Untuk, untuk diselidiki, apakah otentik atau tidak. Ya, setelah itu, saudara mendapatkan laporan, bahwa ini otentik. Katanya, lalu diperintahkan, untuk membuat fotokopi, yang tadi saya tanyakan fotokopi, dalam jumlah yang terbatas, atau jumlah yang kecil. Dan kemudian, pada waktu saya tanya, jangan terlalu relatif, berapa kira-kira saudara jawab, antara 6 dan 10, lembar fotokopi. Ya, jadi tadi saya katakan, 5 atau 6 itu. Perkiraan dibatasi ya. Ya, ingin kami tanyakan kembali, untuk apa sebenarnya, dikopikan, yang sangat terbatas ini. Tujuannya, untuk dibuat fotokopi lagi, untuk apa. Jadi, untuk pertemuan nanti, di istana. Oleh karena lazimnya, ya, kemudian, dengan bahan fotokopi ini, saudara pergi, melapor kepada presiden. Ya, pada itu waktu, lalu, presiden, memerintahkan, untuk dipanggilnya, para panglima, angkatan. Di dalam saudara, melaporkan kepada presiden, mengatakan bahwa, ini suatu dokumen, bahkan aslinya, yang saudara serahkan. Kemudian, diputuskan oleh presiden, untuk dipanggil, para panglima, angkatan. Apakah ini, atas usul saudara, ataukah atas, keputusan presiden sendiri? Atas, keputusan presiden. Kalau memang atas keputusan presiden, ini lalu timbul lagi keraguan-raguan saya, atas logika yang saudara miliki. Ini keputusan presiden, untuk mengadakan pertemuan tadi. Jadi, saya diperintahkan presiden, untuk memanggil. Di sini, letak tidak logisnya, bahwa, saudara saya tanya, untuk apa fotokopi? Untuk saya bagikan, dalam pertemuan nanti. Jelas, logis, untuk pertemuan. Kemudian, saudara membawa bekal, itu ke istana. Kemudian, presiden yang mengambil inisiatif. Panggil, para panglima, angkatan. Kita kumpul, itu sebenarnya, Isin, Forzini, Gegeven, Van, Dr. Subran Drio, yang kebetulan, cocok. Memang maksudnya, akan saya bagikan, pada para panglima. Lalu, kemudian memang, kebetulan panglima tertinggi, memerintahkan, atau sebenarnya, untuk tujuan lain, kopi ini. Tidak, oleh karena itu, seringkali terjadi, kalau saya, misalnya, menyampaikan kawat yang penting, kepada presiden, yang saya anggap, presiden akan segera, mengadakan pertemuan. Saya adakan juga kopi, tapi, kopi getik, tidak fotokopi dari kawat, itu yang dianukan. Sering terjadi. Terjadi. Misalnya, itu ada kawat, dari Canberra, bahwa, mereka itu, juga akan mengadakan, konsentrasi, troven, di Irian Timur. Itu, juga kawat dari Amerika. Jadi, sering kalau ada kawat itu, jadi, saya sampaikan, kepada Bapak Presiden, dan jika saya, mengira, itu bahwa, itu, ini nanti, terples, rup, bespreken. Bisa saudara juga, ya. Jadi, dalam rangka, membuat fotokopi itu, adalah atas dasar, Tuk, Ip, di Lejik, nanti pasti dipanggil. Ya, dan kepastian itu, diperoleh karena, karena tradisi. Tradisi, memang sudah acapkali. Ya, ketua, menganggap cukup, pemeriksaan, buat sementara, dan sidang, akan dilanjutkan, nanti malam, yang akan dimulai, pada jam 20, waktu Indonesia Barat. Terima kasih.